Yuk, sekarang gue mau bagiin tips senam jari ala gue Jadi ini senam jari yang gue formulakan untuk Sebenernya ke gue sih, ke gue pribadi sih, gak tau Yang lain-lain udah formulakan atau belum pokoknya Ini yang cenderung ya, sering banget gue lakukan senam jarinya Karena gue cenderung main blues, blues kan seperti ini ya Jadi, karena gue suka main blues dan main pentatonik Kebanyakan jari yang paling banyak main itu telunjuk sama jari manis Sama kadang kita main clinking sama telunjuk Jadi gue melakukan senam jari yang bener-bener sering banget Jari itu gue main pake jari itu gitu Jadi senam jari gue itu seperti ini ya Contoh, dan senam jari itu wajib banget pake metronom Jadi supaya kita main temponya gak berantakan Contoh kita punya 90 BPM ya temponya ya Kayak gini Jadi senam jari yang gue lakuin itu seperti ini Dan seterusnya dan seterusnya itu minimal buat 10 menit setiap hari 10 menit, gerda 2 menit, 10 menit lagi timpah iri 20 menit 1 hari Itu wajib banget Kalau lo emang gak sempet 5 menit juga gak masalah 5 menit istirahat Baru kita lanjut lagi Jadi senam jari itu seperti ini Seperti pentatonik biasa sih bro Jadi seperti ini Jadi satu barnya itu kita seperti ini Ini di 1, 2, 3, 4, 5 Di kolom 5 ya Senar keempat ya Satu bar lagi Pake jari kelingking Dan peakingnya itu wajib banget up-down-up-down ya Atau alternate peaking ya Jadi wajib banget peakingnya itu harus up-down-up-down gitu Jadi seperti itu Tapi pake metronom ya Jadi contoh Ingat Yang paling penting dari fingering itu Atau senam jari itu Tangan kanan kita Atau up-down-nya kita Atau peaking kita Ini yang harus banget diperhatiin Ini peakingnya Kalau untuk ininya Juga diperhatiin Tapi yang paling Paling banget diperhatiin itu harus Tangan kanan kita Atau pas kita peakingnya Jadi wajib banget Ini untuk alternate peaking Atau up-down-up-down gitu Dan wajib banget kita tau metronom Kalau metronom 90 BPM ini udah Udah Mainnya udah enak Lo bisa naikin ke 100 BPM Tapi kalau ini kecepetan Jangan dipaksain Turunin aja 80 BPM Atau 70 BPM Itu gak masalah Kita Bukan main Bukan belajar ngebut disini Belajar bermain gitar Jadi Gak harus cepet Gak harus cepet Gue juga gak bisa main ngebut Jujur gue bukan gitaris ngebut Atau bisa main cepet Cuman Ini ngebantu banget Nanti Nanti ada saatnya Lo main Lo bisa ngebut dengan sendirinya Gue juga gak pernah belajar gitar Untuk ngebut Seperti ini Bukan ngebut sih Maksudnya Agak cepet seperti ini Cuman dengan sendirinya Akan bisa sendiri Yang penting Yang penting Rajin latihan Dan ikutin metronom Nanti pasti lo akan bisa sendiri Oke Thank you Ini tips Finger ring Atau Senam jari ala gue Dan Dibalik senam jari itu Juga Wajib banget Senam jari Kromatik Seperti ini Kan kita gak selamanya Main blues kan Kadang kita juga Kadang kita juga butuh Yang Nada-nada Jadi Kromatik ini Jangan ditinggalin Ini Senam jari yang sangat Melegenda Dan Emang paling Paling komplit sih Senam jari itu Semua jari kita Kita gerakin Oke Misalnya Kalau udah Senam jari Pentatonik Ala gue itu Lo bisa juga Nanti Latihan lagi 5 menit Cukuplah Senam jari pentatonik Eh pentatonik Senam jari kromatik Oke Thank you Terima kasih